Ratusan sepeda motor calon pemudik diberangkatkan dirjen perkereta APN Kementerian Perhubungan dengan angkutan kereta barang. Pengiriman sepeda motor bersama calon pemudik melalui jalur selatan tidak dipungut biaya. Di dari 900 sepeda motor milik calon pemudik parkir di halaman stasiun kereta logistik di kampung Bandan Pademangan, Jakarta Utara. Sepeda motor milik calon pemudik diangkut ke gerbong kereta barang. Dalam rangkaian kereta yang sama calon pemudik diangkut di gerbong penumpang diberangkatkan menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Selama mudik lebaran disediakan kuota untuk 18.096 sepeda motor dalam tiga kali jadwal keberangkatan. Calon pemudik dimintai memenuhi persyaratan fotokopi kartu keluarga, KTP, SIM dan STNK yang masih berlaku. Stasiun kereta menerima pendaftaran sepeda motor gratis, antara lain stasiun Jakarta Gudang, Cetegara, Bekasi, Cikarang dan Kiara Condong.